ternyata, motor ini baru dikirim dari Bandung sekitar beberapa jam lah, yang 4C nyampe di Papalova dipake buat ke Bandung lagi ini paling grass, paling baru paling kinclong, abis dipoles setelah 3 tahun tidur, tidur sekarang bisa bangun lagi, langsung dipake ke Bandung selamat pagi semuanya selamat pagi dari Cigadung Bandung jadi kita ini nginepnya disini, ini villa kita gede banget, asik ada kali berapa meter nih, ada hampir 3000-4000 meter, gede nih, ada Pongping itu ada Bad Ninton ini kayaknya rumahnya dulu sempetnya dirumaskan jadi villa nah, kalian penasaran? motor-motor prediksi itu yang mana aja sih yang dipake ketika kita touring hari ini cuma, tadi motor gua lagi dipingin sama si Darto kalo gua pake motor Guzzi 756 ya Guzzi jadi moto moto Guzzi jadi kita moto Guzzi kita nah nah ini motornya Omez nih nih ini Ômez pake ini kali ini dia pake ini B&B enak banget nih Mama Matic kuset tuh, tapi feature-nya fred banget ada.. bisa nonton apa namanya bisa Bluetooth bisa denger lagu bisa teleponan bisa chat segala masing pokoknya ini motor dibikin nyaman lah nomes bawa ini kali ini tadi yang jalan si Dato ya Dato pake motor gue dari Moto Guzi terus sama si Soleh Soleh pake Triumph oh Triumph apa? Street Street Winner nah ini motornya Surya Bober Triumph Bober ini asik juga nih bikin agak ceper enak nih oh pantesan aja Surya ngebut-ngebut mula enak banget menteng lah ya gobling luar cakep terus ini nah ini juga keren nih El Gorilla Steppy ini motor Dogo Incer cuma nama dia belum dilepas ini Harley Bad Boy ini agak juga agak langka nih motor ini tipe ini nah dia kayak springer depannya tuh ini gue udah Incer gue udah bujuk-bujuk di tab pokoknya lu gue bosen nih motor jangan jual kemana-mana ke gue aja gitu tapi kalo temen-temen ada info yang kayak gini lebih keren dari ini lebih keren dari ini dan bersurat telepon saya nanti saya telepon balik tapi kayaknya saya gak tau nama telepon ya pokoknya kasih tau saya aja keren nih saya lagi cari ini nah ini ini Tora nah Tora kali ini pakai F800GS ini motor enak banget gede enak nyaman dipakainya terus bisa buat barang-barang juga banyak cocok lah sama badannya dia yang gede ini motor enak juga nih ini tau dong siapa namanya juga destroy si desta barangnya gede banget gue kemarin ngeliat dari belakang desta begini kan ban ini sama pinggulnya dia gedean ban ini gitu gede banget loh ini murat loh ini tapi keren stikernya destroy terus ini paling lucu nih helmnya gue udah bikin juga cuman gak gue bawa kemarin prediksi kan kurang ajar kan terdia stikernya gue udah bikin juga tapi gak gue bawa kemarin jadi dibikin stylenya ini sebetulnya basicnya fat boy tapi udah diganti velgnya sama ban nya gede-gede gitu terus stylenya dibikin apa monkey bar monkey bar depannya udah diganti juga lampunya pake day maker wah memang straight wah memang ini banget ya stylenya agak bober gitu pendek gue minggu dia kok demen banget stylenya kayak begini tapi dia ini kalau ban gede begini ini gak bisa nikung itu pasti gak bisa gak bisa enak karena murat kan deh jadi paling gini gini nah kemarinnya desta begitu turun dari motor ini jalannya gini hahaha karena 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 udah keseringan bawa motor ini desta desta aduh nah ini ini motor jadi pas kita riding kemarin malam itu ini di towing sampai di Papawoloko jam 12 malam jadi ternyata motor ini baru dikirim dari Bandung wow sekitar beberapa jam lah yang 4 jam nyampe di Papawoloko dipake lah ini pake Darto El Persia dipake buat ke Bandung lagi ngapain dikirim coba dari Bandung ke Jakarta sama dia dipake Jakarta-Bandung lagi cuma memang beberapa kali mogok nih di jalan mungkin karena baru Darto tuh baru ambil jadi bodinya klasik gini tapi mesinnya udah dikanti tuh mesinnya emang mohon saya klasik banget tuh jadinya tapi beberapa kali mogok nih mungkin setelannya untung ada Ferry Mariadi nah jadi Ferry Mariadi ga bantuin juga sih cuma liatin doang oh mogok gini nah ini juga unik nih keren ya kaya chips polisi chips jaman dulu ih keren sih klasik banget jadi ini dina basicnya, tapi dibikin chopper ini yang dia pakai juga waktu kita ke puncak jadi ceritanya si Vince ya, waktu malam-malam ngumpul, tadi malam waktu di papalova ngumpul sebelum merangkat semua kan motor gede-gede, dia sendiri minder karena dia motornya kan ini chopper, chopper dia kan motor ga ada shock breaker lihat aja nih, duduknya begini pendek banget, terus kakinya begini naik ini posisinya begini ini secara lekukan badan tuh bayangin, 6 jam kita nyetir dari Jakarta ke Bandung Vince nya tuh mesti begini nih tuh mana bangkunya keras shock breakernya kagak ada kan menyiksa diri ya, yang penting mah keren gitu makanya dia sempet minder kemaren, bahwa motor ini nyampe ga ya ke Bandung dia bilang gitu kan ya hanya nyampe sih, cuman emang pinggang agak kesiksa aja tuh gua aja ngebayangin duduk begini aja gua pegel gimana itu, 6 jam pemotor emang bener-bener dah si rebel, sesuai emang namanya si rebel rebel banget motornya tanky nya ini kecil begini, ini muat bensin paling berapa nih kan nih, ini kalo udah gua jadi dia nih lihat kalo gua jadi dia nah buletan ini gua pasangin kayak kelakson corong kelakson, jadi begitu gua kelakson jadi kena kebetis kita kurang gede nih bolongannya, mesti pake toa wah, jadi ntar begitu lewat bisa sambil bapak bapak ebo ebo, dimanapun berada ayo bangun, ayo bangun gitu sambil bangunin orang tidur ntar gua kasih tau pincennya paling nge-bronx nih motornya nih, diantara yang lain-lain warnanya warna, dibikin warna ini lagi warna warna-warna besi karat gitu nyiksa banget motornya hahaha pulang, nyampe-nyampe kemarin dia langsung gini aduh weh, ah iyalah pasti enak banget, nah ini legend ini Larry Mariady punya ini fat boy ini sih kesayangan dia nih ini udah merajalela udah jauh banget lumeternya udah 45 ribu guys berarti sering jalan ternyata kalo motor gede gini lebih sering dia jalan justru malah jadi motor itu sehat gitu kalo didiemin di rumah banyak aki, pada akinya pada soak terus trouble, oli segala macem contohnya kayak saya tuh banyak taro dirumah akhirnya dua kali saya ganti aki padahal jadi aki baru semua motor jalan dipake ganti aki dulu yang bener cocoknya aki-aki sih susah jadi begitu makanya motor gue mau gue jual aja tuh kalo ada yang mau boleh lah nanti heritage hotel karburator harus harga cuan kalo gak cuan gak bakal gue jual nih, Harry Mariady nah ini ini paling grass paling baru paling kinclong abis dipoles dan ini setelah 3 tahun tidak setelah 3 tahun tidur sekarang bisa bangun lagi langsung dipake ke Bandung ini punyanya si Wendy L Luka dan ini lucu ceritanya pertama kali Wendy setelah 3 tahun gak motoran akhirnya dia motoran lagi pake ini motor gede Jakarta, Bandung kan dia kecil ya bawa motor ini kan berat nih dia bilang gak ada masalah kalo bawa ini cuman masalah kalo lagi berhenti dia kan kakinya kan nahannya gitu tuh kurang nyampe ke bawah jadi kurang pendek jadi suka agak trauma dia kalo motor itu lagi berhenti di lampu merah atau lagi posisi berhenti tapi Wendy berhasil top! Luka akhirnya rekord bisa membawa motor ini dari Jakarta ke Bandung keren mantep mantep sepatunya dia nih kayaknya jimatnya dia nih gak boleh jauh jauh dari motor karena katanya konon kalo sepatu ini diangkat jauh dari motornya motornya gak bisa hidup jadi kayak ada medan mahmad jadi kalo mau nyalain motor ini sepatu ini harus di deketin makanya sama Wendy sepatunya di deketin terus itulah dia motor-motor yang dipake anak predisi kalo soalnya pake Triumph terus omes tadi pake itu gua pake Moto Guzi cuma sayangnya nah itu yang punya udah bangun tadi gua lagi nge-review motor lu motor legend gitu emang hati lu? hah? iyaaah kagak lah nanti tungguin motor gua kalo nyampe gua kasih tau lagi 2.000 tahun later nah sampe nih mana motor ini dipake si Putra Daina ini motor gua deh ini motor gua nih moto Guzi moto Guzi 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 mari-mari sini aku mau yaaah nih ini enak banget nih motor ini sumpah enak banget ini motor nyaman sih nyaman-nyaman nih yaaah tumpah sih yaaah 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 ini ada kok yang gak tumpah rupuknya ya bener yang ini gak tumpah ini punya soleh nih ini dia nih soleh pake ini street twin next to ring eh ntar dulu mulai ini berisik lu waduh yaudah gua mau closing aja deh udah mulai berisik tuh orang tuh tuh motor nyalain dari tadi tuh jadi ganggu audio gua yaudah kalo gitu thank you yang udah nyaksikan kita akan lanjut lagi nanti dengan konten-konten seluruh lainnya bersama Prediksi